Saudara pemerintah Provinsi Jawa Tengah melepas 20 bus rombongan penumpang 400 pemudik balik rantau gratis di Terminal Mangkang, Semarang. Pelepasan balik rantau ini juga disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, melepas 20 bus balik rantau gratis dengan jumlah 400 pemudik balik di Terminal Mangkang, Semarang. Pelepasan balik rantau gratis ini difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggandeng kementerian BUMN. Kegiatan ini merupakan dorongan dari Gubernur Genjar Pranowo untuk membantu warga Jawa Tengah yang kembali ke diarah rantau agar mereka bisa menikmati perjalanan aman dan nyaman. Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan meski kegiatan ini digelar secara mendadak, namun pihaknya bersyukur program Balik Rantau Gratis terlaksana dan berjalan lancar. Dengan apa, mudik gratis dan balik kesalahan juga gratis Pak Menduk, kemarin sempat kita itu, rencana kita batalkan awalnya, karena kondisi COVID masih cukup tinggi, dengan waktu mepet, Pak Ganjar, mas itu jalan saja karena kondisi sudah baik. Dengan waktu yang mepet, Alhamdulillah, ini teman-teman Kabupaten Kota juga ternyata kemarin banyak yang tidak menganggarkan Pak, jadi mungkin tidak sebanyak di tahun sebelumnya, tapi kalau kondisi ke depan sudah lebih baik lagi, tentu saja kita akan siap semua. Sebelumnya, Sede Janteng Sumarno menampingi Menwo Budi Karya Sumadi meresmikan tiga terminal tipe A, yaitu terminal Mangkan dan dua terminal diresmikan secara virtual, yaitu terminal Gurupi Tukur Wokerto dan terminal Tirtona di Solo. Sengok Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.